Hitung-hitung prosentase itu hampir 9 persen, berarti tingkat kematian kita sangat tinggi. Jadi kalau semua masyarakat, saudara-saudaraku di Kekakandari ini tidak berpartisipasi dalam memutuskan mata rantai ini, tunggu-tunggu saja apa yang akan terjadi kepada kita semua. Saya kira singkat saja dari saya, kami bertiga di dokter, kami bertiga di dokter, kami sampaikan kepada masyarakat Kekakandari, kami pun takut, kami takut, kami pun takut terhadap penyakit ini. Sekali lagi, singkat saja, kami bertiga di dokter takut dengan penyakit ini. Jadi saya mohon bantu kami, jangan buat kami tertular. Kalau kami tertular, siapa yang akan mengurus pasien-pasien di rumah sakit? Bantu kami, supaya kami tidak tertular, caranya tadi, tinggal di rumah. Tinggal di rumah, jangan melakukan aktivitas di luar rumah, kalau tidak mendesak. Kalau tidak terdesak, kami dokter sangat takut terhadap penyakit ini. Biasanya ada yang katakan ke kami, mati itu di tangannya Allah. Sudah ditakdirkan, kalau mau mati, mati. Tapi kalau Anda mati sendiri, silakan. Jangan bawa-bawa kami. Kalau Anda mau mati sendiri, silakan. Tapi tolong jangan bawa kami. Karena penyakit ini tidak mati sendiri. Dia bawa orang lain. Dia bawa orang lain. Dia mengularkan jalan lain. Sekali lagi, Bapak-Bapak, kami bertiga dokter dengan Ibu Kadis Kesehatan, hadir malam ini, bukan karena kami penuhi untuk tidak mengobati. Kami takut untuk mengobati. Makanya kami hadir ini untuk mencegah. Sebelum menjadi pengobatan. Kami hadir di sini untuk mencegah. Jadi tolong, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi singkat saja dari saya. Bantulah kami untuk mencegah penularan penyakit ini. Tolong jangan dipandang enteng. Pulanglah ke rumah. Kalau tidak ada hal yang mendesak ke alam ini, silakan beristirahat ke rumah sampai batas waktunya akan ditentukan oleh pemerintah. Paling tidak 14 hari masa inkubasi virus ini. Kalau ada keluarga yang sakit, batuk, pilat, demam, silakan tinggal di rumah, gunakan masker, hindari kontak dengan orang lain. Kalau perlu dengan orang rumah. Kalau keadaannya memburuk, silakan ke rumah sakit. Terunjukkan. Sekali lagi kami ingatkan, kami bertiga dokter dengan umum kesehatan kota. Sangat takut dengan penyakit ini. Makanya malam ini kami hadir di sini untuk melakukan tindakan mengingatkan. Karena begitu sudah masuk tindakan mengobati, kami pun takut. Apalagi Indonesia ini alat pelindung diri untuk memeriksa pasien sangat-sangat terbatas. Sekiranya demikian dari saya, mohon warga masyarakat kendari mengindahkan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami bangga, kami muliakan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu masukan, suatu inspirasi kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk kalau bisa berdiam diri sejenak di rumah. Karena kalau kami tidak sampaikan, kami sebagai petugas kesehatan, kami juga akan merasa berdosa. Kami menyampaikan ini, kami berada di dalam tim Satgas Kota Kendari, di bawah komando Pak Wali Kota. Kebetulan malam ini, yang ikut bersama kami, Ibu Kadis Kesehatan, kemudian ada dari Polres, kemudian ada Satol PP, dan kami sendiri dari IDI, dan bersama dengan tim AID, AID, crisis center yang ada di Kota Kendari. Kami menyampaikan ini, bukan menakut-nyakuti kepada Bapak-Ibu, tapi kita harus puas pada terhadap penyakit ini. Karena kalau tidak dari sekarang, kami khawatir nanti Kota Kendari seperti Kota Mati, di mana-mana berkebaran orang yang mati, dan rumah sakit tidak akan mampu lagi. Mungkin bangunan-bangunan yang sekarang, bangunan tua itu dipakai untuk dibaringkan kita di situ. Dan bisa jadi, kita yang sekarang rame-rame di sini, mungkin seperti yang saya katakan tadi, dikuburkan masa tanpa ada pengantaran, atau tidak dilihat lagi oleh keluarga kita sendiri. Semoga ada manfaatnya, inspirasi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati